Buat kalian para seller osop, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis ya Biar gak ketinggalan info Karena hari ini aku bakal share Gimana caranya biar jualan kita jadi laris manis Pake fitur baru dari Diklik.id Kalian tenang aja ya Karena Diklik.id ini tuh gratis Fiturnya super lengkap banget Menunya simple dan user friendly Jadi dijamin semuanya pasti bisa pake Dan ini ampu banget buat memudahkan operasional Dan juga naikin penjualan kita Kira-kira gimana caranya Kalian wajib banget nonton video ini Sampai habis ya Halo assalamualaikum welcome back to my channel Ayy Catur Oke teman-teman semuanya sesuai sama judul Untuk hari ini aku bakal share Fitur barunya Diklik.id Yang dijamin bakal nampol banget Buat naikin penjualan kita Nah buat kalian yang masih bingung nih ya Kira-kira ini video apa sih Kalian jangan bingung Karena ini adalah video lanjutan Dari video aku yang ini Jadi ceritanya Bulan Agustus kemarin kan Aku baru aja ngasih info sama kalian Habar gembira Baru aja launching website gratis Yang bisa bikin jualan kita laris manis Nah yang itu kan pake Diklik.id Jadi Diklik.id itu adalah Digital platform untuk mempermudah Jualan online kita Karena biasanya kalo misalkan kita jualan di marketplace Itu kan kita bakal dikenain biaya admin Ada biaya pelayanan Belum lagi kalo misalkan kita kena penalti gitu kan ya Makanya banyak seller-seller yang lebih suka jualan di media sosial Kayak Facebook, kayak WA, kayak Instagram, kayak gitu Tapi sayangnya kalo misalkan kita jualan di media sosial Itu kan semua prosesnya kita lakukan secara manual ya Mulai dari balesin chattingannya satu per satu Proses orderannya juga masih manual Belum lagi konsumen nanti pasti bakal susah Untuk melihat deskripsi produk yang kita jual Makanya para seller-seller banyak banget Yang kebantu sama Diklik.id ini Karena cuma dengan satu link aja Konsumen bisa melihat semua informasi produk kita secara lengkap Dan mereka juga bisa langsung check out dari situ Sejujurnya menurut aku pribadi Ini digital platform beneran menjadi kabar gembira Buat kita para seller ya Karena kan gratis ya Gak ada biaya transaksi Juga gak ada biaya layanan yang bulanan ataupun tahunan Jadi kalian para seller cukup bayar Rp2.500 aja buat tarik saldo nih temen-temen Menurut aku pribadi ini murah banget sih ya Kayak biaya transfer gitu loh Dan ini bayarnya per sekali tarik doang ya Bukan biaya per sukses transaksi Jadi misalkan gini nih Hari ini aku jualan produk baju Harga bajunya Rp100.000 Terus aku sukses menjual 10 potong baju Otomatis kan saldo aku Rp1.000.000 gitu kan ya Otomatis Aku kalau misalkan mencairkan Rp1.000.000 ini tadi Aku cuma perlu bayar Rp2.500.000 doang Kayak biaya transfer itu doang Jadi bukannya aku bayar Rp2.500.000 kali 10 kali penjualan tuh Enggak nih temen-temen ya Cukup sekali aja Sekali pas aku narik saldo Rp1.000.000 itu doang Itu aja Nah hari ini aku bakal ngasih kabar gembira part 2 nih ya Jadi sekarang ini di klik.id Ini tuh tampilannya baru Dia tuh jauh lebih fresh Dan makin mobile friendly Alias jauh lebih mudah dipake di hp Dan kabar gembiranya lagi Disini tuh ada fitur embeds web ya Jadi buat kalian udah punya website Tapi order formnya masih belum terintegrasi Kalian bisa pake di klik Dan kerennya lagi Bisa COD sekarang tuh Mantap banget kan Oke sekarang kita bahas masalah COD dulu ya Jadi kita kan tau sendiri Bahwasanya fitur COD tuh bisa meningkatkan penjualan kita Hingga berkali-kali lipat Berdasarkan pengalaman aku pribadi nih ya Saat aku jualan Saat aku mengaktifkan fitur COD Itu penjualan aku beneran naik 5 kali lipat lebih Dan rata-rata nih ya Atau kebanyakan konsumen aku Ternyata mereka lebih suka milih pake fitur COD Nah kira-kira kenapa sih kok konsumen-konsumen Lebih suka belanjanya tuh pake fitur COD tadi Yang pertama Kadang-kadang itu alasannya Karena rumah mereka tuh jauh dari ATM Jauh dari Indomaret dan juga jauh dari Alfamart Jadi daripada mereka mengaktifin Pembayarannya by Alfamart Indomaret Yang mana harus jauh-jauh naik motor kesana kemari Mending bayarnya sama kulir aja kan Terus yang kedua Kebanyakan dari konsumen-konsumen kita tuh Ternyata masih banyak yang belum percaya Sama yang namanya belanja online gitu loh ya Mungkin mereka pernah ditipu kali kan ya Karena kan marah banget Banyak banget gitu kan yang belanja di media sosial Abis transfer ternyata barangnya gak dikirim Nomornya diblokir Otomatis tuh ngebikin mereka kayak was-was gitu kan ya Akhirnya mereka lebih pewe milih fitur COD Alias bayarnya sama kulir saat barangnya dateng Inilah alasan kenapa Para seller-seller yang mengaktifkan fitur COD Jualannya pasti bakal laris manis Buat kalian yang pengen daftar di klik.id Nanti silahkan tonton aja video aku yang part 1 yang ini nih ya Untuk kliknya bakal aku cantumin di description box aku Disana udah aku jelasin gimana caranya kita daftar Menu-menu yang ada di dalam ya Semuanya udah lengkap banget Nanti silahkan kalian tonton aja video aku yang pertama Kalau misalkan kalian pengen daftar di klik.id Oh iya COD di klik ini tuh didukung oleh ekspedisi line parcel Yang udah termasuk asuransi pengiriman Dan untuk hari ini kita bakal fokus ke cara Gimana kita ngaktifin fitur COD nya Dan nanti gimana sih saat konsumen order Dan kita juga bakal ngebahas tentang embed web tadi nih teman-teman Langsung aja kita menunjukkan tutorial berikut ini Check it out Oke langsung aja kita masuk ke di klik.id Kemudian kita klik garis 3 pojok kanan ini Klik masuk Lanjut dengan nomor handphone Masukkan nomor hp yang sudah pernah kalian daftarkan Klik masuk Masukkan kode OTP sudah dikirim ke WA Klik masuk Dan kita sekarang sudah masuk ya Lanjut kita klik link check out Kemudian kita pilih produk mana yang akan kalian setting Kemudian kita klik menu ubah Langsung aja kita scroll ke yang bawah nih teman-teman ya Kemudian kalian bisa temukan Ada opsi pembayaran COD Langsung aja ini kita bisa aktifkan Kita aktifkan dulu Kalau misalkan sudah kita klik di bagian menu update link Nah setelah sudah terupdate nih ya Kita sudah update link ini Nanti seperti biasa Kalau misalkan kalian pengen share linknya Kalian bisa share aja di berbagai macam media sosial kalian Kalian tinggal copy aja linknya ini Misalkan disini aku mau salin aja seperti ini ya Kemudian aku pengen share di status WA Kita tempel aja Kemudian langsung aja kita upload seperti ini Nanti kalau misalkan konsumen mau order Yaudah mereka tinggal klik link yang udah kita share ini aja Setelah mereka klik link Nanti mereka bakal sederakan ke tampilan yang ini Selanjutnya kalau misalkan mereka pengen order gimana Yaudah mereka tinggal ordernya dari sini aja Mereka tinggal scroll ke bawah Nanti bakal menemukan alamat pengiriman ini ya Silahkan mereka bisa isi alamat lengkapnya Nama penerimanya Nomor handphonenya dan sebagainya langka banget Kemudian mereka bisa scroll lagi ke bawah Nanti di bagian jenis pengiriman Silahkan mereka bisa pilih regular seperti ini ya Karena yang tersedia COD itu adalah yang regular Nanti sudah ada tertera disini Berapa ongkos kirimnya dan estimasi tibanya berapa hari Kalau misalkan sudah mereka bisa klik aja Di bagian menu pilih seperti ini Dan di bagian metode pembayarannya Mereka bisa klik aja COD atau cash on delivery seperti ini Kemudian klik pilih Lanjut nih ya Nanti mereka bisa klik aja di bagian menu pesan sekarang Next kalau misalkan sudah ada yang beli Kita ngeceknya dimana sih dan gimana proses pengirimannya Oke lanjut Kita buka di klik.id seperti biasa Klik di bagian menu pesanan Silahkan kalian geser ke samping Klik aja di bagian pesanan baru Nah ini adalah pesanan baru yang harus kita proses nih teman-teman ya Kalian bisa geser aja ke samping seperti ini Nanti bakal ada tampilannya Tuh metode pembayarannya COD ya Kita geser ke samping lagi Disini ada menu terima pesanan ya Langsung aja kita klik Kita klik ya proses Kemudian kita ke menu sedang di proses nih ya Kita geser ke samping Disini ada menu cetak label Langsung aja disini kita klik cetak label Nanti labelnya bakal seperti ini teman-teman ya Jadi disini di bagian struknya ini udah lengkap banget Udah ada nomoresi, alamat penerima dan sebagainya Lanjut kita print nih ya Kalau misalkan sudah kita print Kita langsung tempelkan aja di paket yang sudah kita bungkus Jadi kita gak perlu nulis nomoresi lagi Nanti disini sudah lengkap banget ya Udah ada nomoresinya, udah ada alamat penerimanya Semuanya lengkap banget Kalau misalkan kalian gak punya printer gimana? Gak masalah kok ya Kalian tinggal tulis aja nomoresinya Kemudian kalian tinggal tulis juga informasi penerimanya ya Mulai dari namanya, nomor HP dan juga alamat lengkapnya si penerima Lanjut nih ya Kalau misalkan semuanya udah oke, udah beres nih ya Kita tinggal serahkan paket ini ke layan parcel terdekat di rumah kalian Kalau sudah biasanya pak kurir bakal antar paket ini ke konsumen Dan konsumen nanti tinggal bayar ke kurirnya Segampang itu Selanjutnya, kalau misalkan paket udah diterima konsumen Dan mereka tuh udah bayar ke kurir ya Kita bisa cek dana di saldo kita disini nih Biasanya kurir tuh butuh waktu maksimal 1x24 jam Untuk melapor dana masuk ya Kita bisa lihat aja di menu saldo ini Bakal ada dana masuk yang bisa kita cairkan Langsung aja kita klik Disini jangan lupa nih ya kalian untuk memasukkan nomor rekening Jadi klik aja, terus pilih bank aja Disini aku mau pilih bank BC aja yang mau aku masukin Oke Kemudian masukkan nomor rekening kalian disini Setelah sudah kalian masukin, kalian bisa klik cek rekeningnya nih ya Kemudian bakal muncul nama pemilik rekeningnya secara lengkap disini Kalau misalkan memang sudah sesuai Kita klik simpan Kemudian kita bisa klik tarik dana Nah disini di bagian tarik dana ini Kalian bisa masukkan berapa nominal yang mau kalian tarik ya Untuk penarikan tuh minimal 20 ribu rupiah Dan kalian wajib banget membaca syarat dan ketentuan COD ya Biarkan tuh lebih jelas terkait peraturannya Kalau udah kalian masukin nih ya nominal penarikannya berapa Kalian bisa langsung klik aja di bagian menu tarik saldo Oke next yang bakal kita bahas selanjutnya adalah tentang embeds web tadi ya Jadi buat kalian yang selangkah lebih maju dalam menjual produk Dan mengembangkan bisnis dengan mempunyai website Tapi masih sebatas katalog aja Nah jangan khawatir Karena sekarang ini di klik.id tuh punya solusi nih buat kalian Jadi biasanya nih ya Orang tuh kan kalau misalkan punya website all shop Biasanya kan websitenya akan terhubung dengan whatsapp untuk melanjutkan proses order Nah sekarang gak perlu lagi nih Kalian bisa menempelkan form order pada website kalian Yang udah terintegrasi dengan pembayaran dan logistik Jadi secara otomatis ini akan lebih menghemat jumlah tenaga admin Yang harus follow up chat order satu persatu gitu kan ya Oke caranya kira-kira gimana langsung aja kita masuk nih teman-teman ya Seperti biasa lanjut dengan nomor handphone Kemudian masukkan kode OTPnya Nah selanjutnya kita pilih aja di bagian menu link check out ini Kalian pilih produk mana yang mau kalian setting nih teman-teman ya Kemudian klik di bagian menu embed seperti ini Nanti kalian bakal langsung diarahkan ke tampilan ini Kemudian di bagian embed mode Kalian tuh bisa pilih on page atau pop up ya Pokoknya sesuaikan aja sama selera kalian Dan sesuaikan sama bentuk website kalian Disini misal aku pilih aja on page seperti ini nih teman-teman ya Kemudian untuk warna backgroundnya disini aku mau ganti aja Misalkan disini aku mau ganti ke warna biru ya Udah aku klik aja yang warna biru tua seperti ini ya Agak ke nevi-nevi gitu kita klik terapkan Kemudian warna textnya disini aku mau ganti juga deh ya Agak putih-putih kayak gitu Kalau misalkan sudah kita klik di bagian menu terapkan juga Di bagian warna tombol disini juga aku mau ganti aja ya Aku mau ganti ke pingki-pingki aja deh ya Kemudian kalau misalkan sudah kita klik di bagian menu terapkan Selanjutnya kalau misalkan sudah jangan lupa buat klik lihat preview ya Jadi kita bakal melihat dulu nih Wow cakep banget tampilannya Seperti ini teman-teman ya Beneran super cakep banget Oke sekarang kita zoom nih ya Sekarang kita coba lihat Jadi bener ya semuanya sesuai sama yang udah kita setting tadi Backgroundnya beneran warnanya tuh kayak biru-biru tua nevi gitu Kemudian untuk textnya sendiri warnanya putih nih ya tuh Kemudian di bagian tombolnya juga pingki Oke deh kalau misalkan sudah kita back aja Lanjut apa yang harus kita lakukan kalian tinggal klik aja di bagian menu copy embeds nih teman-teman ya Kemudian kalian tinggal paste aja script embed ini tuh ke website kalian Jadi semuanya udah bakal selesai gitu kan ya Sekarang website kalian tuh udah siap menerima order end to end Dan udah terintegrasi dengan pembayaran dan juga ongkos kirim Keren banget kan Gimana? Gampang banget kan ya caranya Jangan lupa ya fitur COD dan juga embed web tadi tuh terbukti bisa meningkatkan performa jualan kita Jadi rugi banget deh kalau misalkan sampai sekarang kalian masih belum mengaktifkan fitur ini Nah jangan lupa nih teman-teman ya buat tekan tombol subscribe-nya juga Biar kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari aku Dan thank you banget udah nonton video ini sampai habis See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa